Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan Bu Guru Sri Mulyati Di hari Jumat yang insyaallah berkah ya anak-anak Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini Pastikan anak-anak sudah mandi dulu Sudah sarapan pagi Dan yang terpenting anak-anak sudah melaksanakan sholat sunnah duha Empat rokaan Ketika sudah semuanya Mari kita fokus untuk belajar Karena ilmu yang bermanfaat Adalah ilmu yang benar-benar kita peroleh Dari proses yang tepat juga Jadi ketika anak-anak belajar di rumah Sama fokusnya ketika belajar di sekolah Maka ilmunya akan bermanfaat insyaallah Jadi tolong anak-anak Ketika di rumah belajar daring Anak-anak tetap semangat Tetap fokus Karena Bu Guru yang mengajarkan Ataupun orang tua di rumah yang mengajarkan sama saja Untuk menambah semangat Mari kita tepuk pramuka terlebih dahulu Siap Satu kali tepuk pramuka 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 Praja muda karana Ting gontang gantin Ting jos Ting gontang gantin Ting jos Ting gontang gantin Ting jos Kalau tadi satu kali tepuk pramuka Kalau sekarang Bu Guru punya tepuk nih Namanya tepuk variasi tepuk pramuka Nah begini caranya Nanti tepuk yang pertama sebelah sini Tepuk yang kedua begini Tepuk yang ketiga begini Variasi tepuk pramuka 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 Raja muda karana Pramuka Pramuka Raja muda karana Pramuka Pramuka Raja muda karana Ting gontang gantin Ting jos Ting gontang gantin Ting gontang gantin Ting jos Nah itu Variasi tepuk pramuka Yang insya Allah ketika dipraktekan di rumah Bersama kakak Bersama orang tua di rumah Itu akan meluangkan semangat kita untuk belajar Di hari Jumat ini Anak-anak hari Jumat SD Muhammadiyah Jepetai SD Muci Selalu membiasakan untuk Membaca surat Al-Kahfi Khusus anak-anak kelas 456 Sudah wajib hafal Surat Al-Kahfi 1-10 Silahkan untuk dihafalkan di rumah Alhamdulillah juga Kelas 4 saat ini sudah banyak yang sudah hafal Bagi yang belum hafal ayo semangat Teman-teman aja bisa Pasti yang belum bisa juga akan bisa Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini Agar dimudahkan oleh Allah SWT Mari kita awali dengan Mengucapkan basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Dilanjutkan dengan doa Sesuai dengan kebiasaan SD Muhammadiyah Jepetai di bawah Berdoa dipersilahkan Berdoa selesai Silahkan anak-anak Mulai fokus Pastikan ballpoint sudah dipegang Buku tulis Tulis di dalam komentar ini Persensi anak-anak ya Sampaikan nama kelas Siap belajar dari tema 3 Materi PPKN Oke siap Penasaran pembelajarannya seperti apa? Pahami Simak video pembelajaran berikut ini Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan Manfaat dari tumbuhan Dapat kita jadikan sebagai bahan makanan dan penghasil oksigen Kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita Namun kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan secara bijak Contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan Buku tulis berasal dari berat kayu pohon yang diolah Kita mempunyai hak menggunakan kertas untuk menulis Seperti pada gambar Mereka memiliki hak menggunakan kertas untuk menulis Tetapi kita juga mempunyai kewajiban menghemat kertas Agar tidak banyak pohon yang ditebang Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kemanfaatan tumbuhan Di sini terlihat warga sedang menanam tumbuhan Manfaat menanam tumbuhan yaitu membuat udara di lingkungan sekitar menjadi segar Memperoleh udara segar merupakan hak yang dimiliki semua orang Kita juga berkewajiban merawat tanaman dengan cara mengirami dan memberi pupuk dengan secara teratur Seperti kegiatan yang dilakukan pada gambar Mereka memberi pupuk dengan secara teratur Setelah kita melakukan kewajiban Barulah kita memperoleh hak untuk mendapatkan udara yang segar dan lingkungan yang sehat Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan di sekitar kita Misalnya menanam dan merawat tumbuhan Kita memiliki kewajiban untuk merawatnya agar tumbuhan tidak layu dan mati Setelah melaksanakan kewajiban Barulah kita memperoleh hak untuk menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut Serta kita dapat menikmati udara yang sejuk Sekarang kita pahami juga tentang sikap terhadap hewan Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup Kita berhak memiliki hewan peliharaan Tetapi kita juga wajib merawatnya Bacalah teks si putih pada bukumu Menjaga keseimbangan alam Manusia mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam Dengan tidak merusak alam Cara menjaga keseimbangan alam Yaitu tidak mengganggu kehidupan hewan liar Dengan tidak melakukan pemburuan Kita tidak boleh memburu hewan pada gambar Penebangan hutan secara liar memberikan dampak tidak baik untuk hewan Di sini terlihat banyak pohon yang ditebang Penebangan hutan secara liar merusak tempat tinggal hewan liar Hewan liar akan berpindah ke pemukiman warga Hal tersebut tentu akan mengganggu warga Karena hewan liar akan merusak pergebunan dan peternakan warga Pusaknya hutan menyebabkan lingkungan sekitar menjadi tidak seimbang lagi Melestarikan hewan langka Manusia wajib melestarikan hewan langka Kebun binatang ragunan Pelestarian hewan langka Pelestarian hewan langka juga dapat dilakukan dengan penangkaran hewan langka Salah satunya dengan mendirikan suaka margasatwa Kebun binatang dan taman nasional Dengan melestarikan dan melindungi hewan langka Maka keseimbangan alam akan terjaga Di subtema 3 kita lebih memahami lagi hak dan kewajiban terhadap lingkungan Serta dampaknya sehingga kita lebih bijak dalam menjaga lingkungan Melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan Tinggal di lingkungan yang bersih adalah hak semua orang Apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan Maka orang tersebut mengambil hak orang lain Jadi hidup di lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan hak setiap orang Oleh karena itu setiap orang wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan Pembelajaran 4 Dampak tidak menjaga lingkungan Jika kita tidak menjaga lingkungan Akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat Dampak tersebut antara lain Kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang Salah satu contoh tidak menjaga lingkungan adalah Membuang sampah sembarangan Yang mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat Dampaknya ketika hujan datang akan terjadi banjir Sedangkan dampak banjir bagi lingkungan adalah Lingkungan menjadi kotor Banyak lumpur dan sampah berserakan saat banjir surut Selain itu banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit Seperti diare dan kekurangan ketersediaan air bersih Dampak tidak menjaga lingkungan selanjutnya adalah Hutan gundul Penyebab hutan menjadi gundul adalah Penebangan hutan untuk industri, perkebunan, atau pemukiman Penyebab lainnya adalah pembakaran hutan Dampak bagi lingkungan yaitu Terjadi banjir, tanah longsor, punahnya hewan, dan tumbuhan langka, serta kekeringan Dampak bagi masyarakat yaitu Tempat tinggal masyarakat menjadi kurang aman Jika hewan liar masuk ke pemukiman Masyarakat juga akan kekurangan air Pencemaran udara kurang dapat diatasi Jadi, untuk mencegah hutan menjadi gundul Yaitu masyarakat maupun perusahaan Sebaiknya tidak merusak hutan secara besar-besaran Dampak tidak menjaga lingkungan selanjutnya adalah Tanah longsor Penyebab terjadinya tanah longsor adalah Hutan yang telah menjadi gundul dan hujan lebat dalam waktu lama Dampak tanah longsor bagi lingkungan yaitu Hewan yang berada di kawasan longsor teranjam mati Kemampuan tanah menyerap air berkurang Dan rusaknya prasarana umum contohnya jalan Dampak tanah longsor bagi masyarakat yaitu Masyarakat bisa kehilangan tempat tinggal Masyarakat bisa meninggal tertimpun longsor Dan kehilangan sumber mata pencaharian Jadi, untuk mencegah terjadinya tanah longsor Yaitu masyarakat sebaiknya menanam pohon Dan tidak tinggal di daerah rawan longsor Dampak tidak menjaga lingkungan selanjutnya adalah Banjir Penyebab terjadinya banjir adalah Membuang sampah sembarangan Misalnya di sungai Dan rusaknya kawasan hutan Dampak bagi lingkungan yaitu Hilangnya keselubaran tanah Hewan-hewan mati Rusaknya area pertanian Dampak bagi masyarakat yaitu Masyarakat bisa kehilangan tempat tinggal Masyarakat yang tenggelam atau terseret arus banjir Bisa meninggal Dan kegiatan masyarakat menjadi terhambat Jadi, untuk mencegah terjadinya banjir Yaitu Masyarakat sebaiknya Selalu menjaga kebersihan saluran air Dan sungai Serta menjaga kelestarian hutan Belajaran 6 Upaya pelestarian lingkungan Tidak membuang sampah sembarangan Adalah salah satu contoh upaya pelestarian lingkungan Contoh lain upaya pelestarian lingkungan adalah 1. Tidak merusak taman di sekitar 2. Tidak melakukan penebangan pohon sembarangan 3. Melakukan reboisasi atau penghijauan Pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan Melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan Merupakan upaya pelestarian lingkungan Nice, good job Syukron anak-anak semuanya Terima kasih telah belajar dengan luar biasa hari ini Anak-anak semuanya antusias Mudah-mudahan ilmu yang anak-anak dapatkan Terus dibelajari sehingga bisa bermanfaat Ingat selalu pesan bu guru Tularkan ilmu yang sudah anak-anak dapatkan Ajari teman kalian yang belum bisa Ingat ilmu tidak akan pernah berkurang Ketika kita mengajarkan orang lain Justru ilmu akan bertambah Ketika kita sering bersodakil ilmu kepada orang lain Tetap jaga kesehatan Jauhi kerumunan Makan yang teratur Cuci tangan selalu sebelum makan Dan dulu memakai masker Demikian pembelajaran pada hari ini Mudah-mudahan anak-anak selalu semangat Beburu akhiri Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax